Al-Hila dilaporkan menawarkan denomesi kontrak 3,6 triliun rupiah per tahun untuk menyamai paket yang diberikan Al-Nasar kepada Cristiano Ronaldo. Ronaldo pindah ke Liga Pro Saudi pada Desember lalu setelah sepakat mengakhiri kontraknya di Manchester United sebelum Piala Dunia 2022. Pemain berusia 38 tahun itu mendapat gaji 3,3 triliun rupiah per tahun dari Al-Nasar. Menurut AFP, kesepakatan yang akan membuatnya berperan sebagai duta Arab Saudi apabila pensiun pada 2024 mendatang. Sekarang menurut Marka, rival Al-Nasar, Al-Hila sedang mempersiapkan tawaran serupa untuk Messi saat mereka mencoba memikat pemain Argentina itu ke Riyad dari Paris Saint-Germain. Al-Hila saat ini menjalani larangan transfer tetapi akan bebas untuk mengontrak Messi di musim panas. Dan pemerintah Saudi juga siap untuk mengubah Undang-Undang Batasan Gaji untuk memfasilitasi kedatangan bintang Argentina pemenang Piala Dunia tersebut. Kontrak Messi dengan PSG berakhir pada musim panas dan meskipun pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak telah berjalan, sejauh ini belum ada kesepakatan final. Oleh karena itu, transfer tanpa biaya ke Arab Saudi bisa menjadi pilihan yang menarik bagi Messi, yang sebelumnya sudah menjadi Duta Pariwisata Arab Saudi dan telah melakukan perjalanan ke negara Timur Tengah itu dalam berbagai kesempatan untuk kegiatan promosi. Al-Hila ingin Messi menggantikan Ronaldo sebagai wajah sepak bola Arab Saudi dan bahkan bersedia membawanya dengan kontrak satu tahun pertama yang mewah. Sementara itu, George Messi, ayah dan agennya terlihat di Riyad. Masih harus dilihat apakah Messi mau melihat peluang untuk menyusul rivalnya, Ronaldo, di Arab Saudi. Dengan laporan menyebutkan pemain berusia 35 tahun itu ingin terus bermain di Liga Champion setidaknya satu musim lagi. Messi juga diperkirakan akan menolak tim MLS, Inter Miami, karena alasan yang sama. Dengan potensi kembali ke Barcelona sedang diperdebatkan sebagai transfer yang paling memungkinkan untuk pemenang Ballon d'Or tujuh kali itu jika ia meninggalkan PSG. Jadi menurut kalian, klub mana yang akan dipilih Lionel Messi, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.